Dari empat kursi pimpinan DPRD Kota Serang, satu diantaranya diduduki seorang perempuan. Dia adalah Ratu Ria Mariana dari Partai Golkar. Selain menjadi pimpinan Dewan, ibu dua anak ini juga memimpin partai sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Serang. Meski demikian, kiprahnya di politik tak membuatnya lalai, dengan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan yang dikadang-kadang sebagai figur kuat dalam peta politik di Kota Serang ke depan tersebut, di lingkungannya dikenal keibuan dan masih hobi bacakan, pintar memasak dan tak membuat jarak. Jadi wajar, jika pada pilih 2019 istri dari Teguh Istahal ini meraih suara signifikan. Politik lewat bacakan, inilah cara Ratu Ria Mariana menyapa dan menangkan hati rakyat. Bersama saya Yadidji Satika dalam Dijak Bako, sekarang saya sudah bersama Ibu Ratu Ria Mariana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar? Tadi saya bilang bahwa Ibu, satu-satunya perempuan yang memimpin. Pemimpinan Dewa, lalu pemimpinan Dewa, lalu pemimpinan Dewa, lalu pemimpinan Dewa, lalu ketua DPD, kelakang kota Serang, lalu politik begitu. Tapi Ibu perempuan ya, Ibu seorang istri, lalu ibu dari anak-anak. Itu kan bukan hal yang mudah juga untuk saya. Nah, bagaimana Ibu membagi waktu antara pekerjaan masyarakat dan pemimpinan Dewa? Berapa kerja, itu saya melakukan sebelum kegiatan, saya perlaksanian poin dan saya dulu sebagai Ibu dan istri mas ya. Nihapi kekuatan anak, nihapi kekuatan suami dan kebetulan juga kalau suami sama-sama rakyat juga mas. Jadi alhamdulillah kita saling mempercaya, saling mengetiklah, mengerti keadaan seperti apa. Akhirnya setelah garas di rumah, baru ibu anak-anak. Iya, ibu anak-anak ke kantor. Dan atur melakukan pemimpinan-pemimpinan yang lainnya. Komunikasinya harus diambil? Komunikasinya harus diambil. Anak rajin masih. Anak rajin. Sering telepon, videocall. Sehariannya, kayaknya Ibu dipakai. Ibu dipakai. Lalu pernah nggak bantrop misalnya, ada acara yang berbenturan misalnya. Kan mungkin saja wakil-wakil rakyat, anak-sibu, ada acara dadakan. Sebenarnya acara keluarga sudah disiapkan atau nggak mengalami itu. Sementara ini sih nggak ada mas. Karena biasanya kan kalau misalkan acara keluarga itu tidak ada di acara satu minggu, gitu kan. Walaupun ada juga pernah sih sekali bukan acara keluarga. Itu acara kebijakan anak di sekolah. Bukan anak peta, segitu. Ya tinggal bagi waktunya aja. Mungkin misalnya agak telat datangnya. Atau mungkin ada bapaknya, suami datang keluar ke sana. Bukan anak, kayak gitu. Jadi kita nggak usah yusur. Bu, yang saya tahu kan Ibu itu pengusaha catering. Ibu rumah tangga. Ya. Kalian katanya Ibu nyalur karena didorong-dorong oleh masyarakat, gitu ya. Nah, sekarang Ibu jadi. Artinya dari kehidupan Ibu yang jauh sebelumnya dari keluarga, begitu ya. Ibu rumah tangga biasa. Sekarang ke politik. Ada kenal dan Ibu. Bagaimana belajarnya? Kalau untuk pembelajaran sih, kita bisa dari mana aja ya mas ya. Bisa langsung dari masyarakatnya. Bisa langsung dari orang-orang terdekat dan keluarga terutama. Karena memang kan keluarga saya juga banyaknya politik sih ya. Saya bisa nanya dengan kakak-kakak saya atau saudara-saudara saya yang lainnya. Dan teman-teman sesama di partai. Dan sesama di Dewan. Yang penting kita jangan malu untuk bertanya. Jangan gengsi. Kalau emang kita tidak tahu kita bertanya. Kalau emang kita perlu bantuan seseorang, kita minta tahu. Menghadapi kalau sesuatu ini di dunia canggung, grogi, atau anggap seperti keluarga itu nggak? Karena kalau sesuatu ini kita anggap sebagai keluarga. Kan namanya keluarga kita nggak harus satu darah ya mas ya. Sesama yang penting kita jalan komunikasi. Kita jalan selatu rahmi yang sesama baik. Baik antas saya dan konstituen. Ya mudah-mudahan konstituen juga senang dengan saya. Ibu bilang tadi ibu belajar dari keluarga. Kita tahu bahwa keluarga ibu berasal dari keluarga besar ya. Kakak ibu adalah mantan wali kota Serangta. Bagus hari lalu zaman. Lalu saudara-saudara semua di politik begitu ya. Nah, nama besar keluarga sebenarnya membebani atau memotivasi? Tidak, tidak membebani. Tidak membebani, yang jelas memotivasi mas. Memotivasi kita supaya kita bisa berkelakuan lebih baik. Berarti ada nama besar yang harus dijaga gitu? Iya, betul. Nama besar. Ya Alhamdulillah keluarga saya juga dipercaya oleh masyarakat. Kota Serang atau masyarakat Banten kayak gitu. Nah itu juga motivasi saya untuk menjaga nama baik keluarga. Artinya saling mendukung dengan saling menjaga nama baik gitu. Tapi komunikasi rancar dengan keluarga lain? Alhamdulillah, rancar. Bahasanya apa? Politik aja atau yang lain? Ya enggak. Banyakan keluarga lah ya. Banyakan keluarga lah ya. Banyakan keluarga lah ya. Kalau politik aja ada waktunya. Oh gitu. Bu, terus saya tuh denger banget tuh. Ibu tuh katanya seneng banget yang namanya. Ini wakil-wakil biasanya kan kalau makan di hotel gitu ya. Di tempat mewah. Ibu kata sedang masak lalu bancakan. Betul gak tuh Bu? Iya, betul Mas. Gimana tuh? Di rumah? Di rumah. Kalau kita bancakan di rumah. Kita ngampar. Oh gitu? Iya. Barang-barang lu situ. Mau Mas? Boleh tuh Bu? Boleh. Boleh, boleh. Nanti kita bancakan bareng ya Mas ya. Oke Pemirsa. Kita diajak Ibu Ratu Ria Mariana untuk bancakan di rumahnya. Iya. Kita ikutin beliau. Siap. Ya Mas, kita mas ikut saya ke rumah. Cobain masakan saya. Cobain masakan saya, oke? Siap. Mari. Jangan, siap Bu. Wah ini kesempatan gue. Dia makan sama wakil lah ya. Cobain masakan saya Mas. Sesuai dengan tantangan Ibu Praturia Mariana, saya sekarang sudah ada di dapur. Beliau, kita lihat, kita buktikan apakah betul Ibu Dewan ini selain punya jabatan strategis wakil Dewan, bener bisa masak. Kita buktikan. Lagi, Bu. Bikin apa Bu? Bikin sambal Mas. Oh, semua disini suka sambal? Suka. Kalau sekibu? Iya doang. Mas saya suka sambal gak Mas? Suka. Sambalnya pedes buka juga. Nah, nanti kita akan coba nih sambalnya nih. Kalau nagih, jangan tak pukul saya nagih-nagih. Siap. Bu, saya mau nanya nih. Boleh. Belajar dari siapa Mas? Kalau masak, belajar dari Mama. Mama pinter masaknya Mas. Oh gitu? Iya. Kayak mana kan? Pinter juga gak? Pinteran Mama kayaknya. Nah terus, waktu kemarin pilih, kan suara ibu lumayan. Iya. Apanya salah satu resep ibu untuk mendekati konstituennya? Ada. Karena saya kemarin kalau sosialisasi, kadang kita suka ngajak misalkan atau konstituen. Bacakan ya Mas ya. Makan bareng. Di apa? Mesel, ngampar, kayak gitu. Atau misalnya kita pakai daun, kayak tiker ya. Daun misalkan? Misalkan? Iya. Ibu ikut? Ikut lah. Ya masa kayak gitu? Bareng-bareng. Oh. Dan disitulah kedekatan. Dan itu ibu lakukan terus 8 jam kemanyi? Iya. Kadang-kadang kita, kalau waktunya kita sempat untuk makan bareng, makan bareng. Itu kan lebih deduluran katanya Mas ya. Oh katanya deduluran. Oke, ibu. Satu lagi mungkin ya. Iya. Kalau dari biasanya ibu ini, yang sering komplain atau bahkan sering nagih masakan. Sudahin di rumah, ada gak? Atau cuma saudara gitu? Ada, banyak. Karena emang kan dulu kan saya suka masak ya Mas ya. Suka buka catering atau misalkan suka masi orang. Kadang-kadang mereka juga suka tagian. Oh ibu punya catering? Ada. Catering ada awalnya karena ini suka masak? Iya. Catering saya karena suka masak bareng sama mama. Udah kita buka catering gak boleh. Udah kan emang udah yang masak, udah yang makan juga. Jadi ini multi, multi apa ya? Udah jadi dari masak jadi usaha. Iya. Gari senjata kampanye. Iya. Jadi bisa macam-macam. Gara-gara masak kita bisa apa aja mungkin ya. Bisa meraih apa aja. Apa aja gitu. Bisa, deduluran bisa. Pendak apa gitu. Iya, bisa nyari pundi-pundi bisa. Oke. Gitu. Bung, belumnya udah? Udah. Mas, kalian hari apa ya? Berikan. Oke. Saya mau lihat dewa. Masak masih makan sambal dulu gak balik? Iya juga ya. Sekarang saya mau lihat dewa dimana masaknya. Ayo belumnya. Mari mas. Iya. Saya mau nanya lagi nih. Masak apa saya nanya. Nggak masak ya mas? Iya. Ini pertanyaannya berat. Bukan dulu. Kan. Eee. Kota Serang ramai figur ya. Ya memang masih lama. Cuman beberapa lama muncul. Salah satunya ibu tuh. Apa itu mas? Ibu kan ketua DPD Kotkan. Iya. Sekarang pimpinan Dewan. Nah, pilkada katanya. Nanti ibu yang mau. Banyak masyarakat yang mau bawa. Kayaknya burah dulu deh yang di majikan. Gimana tuh tanggapannya? Eee. Kalau saya sih gimana masyarakat ya mas ya. Gimana masyarakat. Gimana masyarakat. Gimana cuma. Untuk sementara ini. Saya fokus sama. Pekerjaan saya dulu. Eee. Sebagai anggota Dewan. Karena masih harus banyak pembelajaran. Eee. Terus yang kedua. Saya fokus sama keluarga. Eee. Gimana. Gimana saya mengatur keluarga. Eee. Kalau istri kan. Gimana. Jauh-jauh ya mas ya. Kodrata sebagai istri ya. Mau apapun pekerjaannya. Gimana caranya masaknya banyak temunya gitu. Iya dong. Tadi kalau ternyata. Eee. Takdir. Ya. Eee. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton